Ini adalah kamera cctv merek xiaomi. Suatu fitur yang gua suka dari kamera cctv merek xiaomi ini adalah dia mempunyai sensor gerak. Maksudnya adalah kalau sekiranya ada suatu gerakan di tempat yang disorot sama cctv ini, cctv ini akan memberikan notifikasi ke handphone gue sekaligus juga merekam sekiranya apa yang lagi bergerak. Dia bakalan memberikan semacam peringatan ke gue bahwasannya kaya cuy ada yang bergerak di ruang tv, lo musti liat. Gue sering banget nih mendapatkan notifikasi semacam itu pas jam jam sepi kaya jam 12 jam 3 atau bahkan jam 5 subuh. Lalu pas gue cek videonya di pagi hari itu ada semacam perasaan degdegan, waswasan dan juga kepo gitu. Kayak wah apa nih yang bergerak di jam 3 pagi buta tadi? Di satu sisi gue berharap gue menangkap penampakan hantu. Di satu sisi lain gue takut menangkap ternyata penampakan itu penampakan sosok maling. Di satu sisi lain gue juga berdoa supaya itu bukan apa apa kaya seranggalah, laron, nyamuk, lalat atau apalah gitu. Tapi apa jadinya malah kalau harapan gue terkabul? Kali ini ada cerita mengerikan dan juga seru banget nih buat lo dari seorang pria asal Meksiko yang bernama Mario Lara. Kebetulan dia juga mempunyai cctv yang modelnya macem kaya gini ya yang mempunyai sensor gerak dan juga merekam apa yang sekiranya bergerak. CCTVnya ini itu dipasang di toko toserba kecil-kecilan milik dia demi alasan keamanan. Satu hari dia mendapatkan notifikasi bahwasannya ada yang bergerak di malam hari ketika toko toserbanya itu sudah tutup. Dia cek dong videonya. Dia takutnya ada maling yang berhasil masuk diam-diam dan kabur dari toko toserbanya. Pas dia tonton videonya, jantungnya dia itu kaya mau copot karena yang dia dapatkan adalah penampakan yang lebih mengerikan daripada penampakan maling. Gue mau lho perhatikan dulu video cctv nya ini. Penasaran kan cerita mengenai penampakan kepala ini? Maka dari itu, tonton terus video ini sampai habis karena ini adalah cerita lengkap dari toko toserba berhantu Mariolara. Cerita mengenai toko toserba berhantu milik Mariolara ini akhir-akhir ini menjadi viral khususnya buat netizen yang ada di Meksiko. Semenjak postingan penampakan kepala misterius ini, banyak banget yang follow facebook dia untuk mengetahui cerita lebih lanjut mengenai toko toserbanya dia. Nah, di facebooknya Mariolara bercerita bahwa setelah dia menemukan penampakan kepala misterius ini di toserbanya, dia langsung bercerita kepada teman-teman dekatnya. Mariolara bercerita, kalau kejadian ini sebenarnya sudah sering terjadi kemarin-kemarin dan kejadian ini bermula ketika barang-barang dagangan yang berupa boneka pinata itu masuk ke inventory dagangannya. Bagi yang belum tau ya, boneka pinata itu adalah boneka yang diisi dengan permen yang nantinya itu digantung terus dipukul gitu supaya permen-permen yang di dalam bonekanya itu keluar semua. Boneka ini biasanya digunakan untuk pesta ulang tahun anak-anak di negara Meksiko. Nah, temen-temennya Mario menyarankan ke Mario kalau sebaiknya boneka pinata yang deket sama penampakan wajah misterius ini itu tuh dibersihkan atau dieksorsis. Takutnya si boneka pinata ini itu bisa membuat Mario sial. Mario pun menuruti saran dari temannya dan akhirnya dia melakukan semacam ritual pembersihan gitu. Dia menyalakan lilin di sekitaran boneka dan juga sambil didoain. Nah, ini adalah cuplikan lengkap dari prosesnya. Mario bercerita tidak ada yang aneh dalam video pembersihan ini. Semenjak boneka ini dibersihkan, hal-hal aneh sudah tidak pernah terjadi lagi. Boneka yang sudah dibersihkan ini dia letakkan di toilet belakang lalu dia kunci pintunya supaya tidak ada orang yang bisa masuk kecuali dirinya. Mario pun melakukan bisnisnya seperti biasa. Kayak, yaudah jualan lagi aja, dagang lagi aja. Beberapa hari selanjutnya, Mario melakukan live streaming di Facebook. Dalam durasi sekitaran 21 menit ini ya, dia bercerita menggunakan bahasa Meksiko nih ya. Pokoknya panjang videonya. Tapi intinya adalah setiap kali dia masuk ke tokonya, banyak boneka pinata yang terjatuh ke lantai. Padahal dia sudah mengaitkan boneka pinatanya ini di benang yang kuat yang ada di langit-langit toko. Tapi entah kenapa, esok harinya bonekanya itu selalu ada di lantai, terjatuh. Dia juga menceritakan boneka pinata yang kemarin dia bersihkan, yang dia eksorsis itu, yang diletakkan di kawar mandi. Tiba-tiba dia temukan dalam posisi tertidur, jatuh di lantai. Padahal pas kemarin ya, pas dia masukin boneka ini ke kamar mandi, dia meletakkannya di posisi berdiri. Dia tidak mempedulikan boneka yang pindah posisi ini ya. Kayak ah bisa jadi karena boneka ini disenderin di tembok terus tau-tau merosot gitu karena gravitasi atau lantainya licin atau gimana lah. Gue gak tau, gak peduli. Beberapa hari selanjut lagi nih ya, pas lagi mau buka toko, Mario berbenah doang ya beresin tokonya. Pas lagi beres-peres, dia sadar di barang dagangannya itu banyak rambut yang berceceran. Rambutnya ini itu hitam dan panjang gitu dengan jumlah yang banyak di atas barang dagangannya. Dia bingung nih, kayak kok bisa ada rambut panjang gini di barang dagangan gue? Padahal gue botak, gak ada rambut. Ini kenapa ada rambut disini? Dia menanyakan rambut ini ke karyawannya. Emang sih salah satu karyawannya tuh ada perempuan gitu yang rambutnya panjang. Tapi ya mau ngapain juga gitu kayak si karyawan ini menghamburkan rambutnya ke berbagai macam barang dagangan. Kayak gak masuk akal. Mario pada hari itu ya yaudah beresin rambutnya dan berbisnis seperti biasa. Lalu pas malam harinya, dia stand by di rumah di depan hapenya melihat tampilan CCTV secara live. Harapannya dia adalah dia bisa menangkap pelaku dari keanehan yang akhir-akhir ini tuh sering terjadi di tokonya. Sekitar jam 1 malam, dia mendapatkan notifikasi bahwa ada gerakan dari tokonya. Dia langsung membuka handphone dan melihat tampilan CCTV secara live. Disini dia melihat ada salah satu boneka pinata yang bergerak sendiri tanpa alasan yang jelas. Gua mau lo perhatiin baik-baik. Mario pas melihat cuplikan ini, ini agak kaget dan bingung juga. Kok bisa ya boneka pinata ini berputar-putar gitu sendirinya? Padahal di toko itu kan lagi tutup. Seluruh pintu dan jendelanya itu ketutup. AC, kipas, angin semuanya itu mati. Tapi kenapa ini boneka bisa bergerak sendiri? Mario memang takut dan kebingungan. Cuman buat dia ini bukanlah perkara yang besar. Kayak, oke emang aneh bonekanya bergerak sendiri. Tapi yaudah lah, mau gimana lagi? Kayak, biarin aja. Mario melanjutkan rebahannya tidur-tiduran tengah malam gitu sambil sebentar-sebentar memperhatikan CCTVnya. Pas sekitaran jam setengah 3 pagi, dia mendapatkan notifikasi nih bahwa ada suara dari tokonya. Nah, ini nih Mario langsung membuka hape dan aplikasi CCTVnya dan sekali lagi memperhatikan tampilan CCTVnya secara live. Awalnya gak ada yang aneh, tapi makin lama, beuh. Jantung dia drop dong. Gue mau lo perhatiin apa yang Mario liat di tampilan CCTVnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti yang. Yang lo liat yaa, muncul penampakan seorang wanita misterius dari balik tumpukan mainan. Bentuk wanita ini itu bermata besar putih gitu dengan raut wajah yang pucat dan rambut panjang hitam dan tipis. Kayak ada rambutnya tapi tipis kayak botak gitu mungkin yaa. Mulutnya juga terlihat tersenyum mengerikan dan wah asli ini ngeri sih. Mario yang melihat penampakan ini langsung bete parah dia sadar bahwa hantu yang mengganggunya itu, itu bukan sekedar penunggu di boneka pinata tapi hantu yang lebih mengerikan. Dia langsung berkemas kemas nih yaa, pokoknya udahlah pake jaket pake carna jeans dan pergi ke tokonya berharap dia bisa menghadapi langsung dan menghajar hantu ini. Pas udah sampe depan pintu toko, dia langsung merekam perjalanan dia masuk ke dalam toko. Karena waktu itu udah sekitaran jam 3an pagi yaa, jadi gelap gitu. Mario masuk ke toko bermodalan senter atau flash hp nih, gue kurang tau. Dia masuk ke toko sambil memeriksa tiap sudut toko. Dia notice bahwa boneka pinata yang dia letakkan, yang dia simpan di kelar mandi itu udah gak ada di kelar mandinya. Mario akhirnya menemukan bahwa boneka pinatanya itu ada di ruangan belakang toko. Dia bingung dong kok bonekanya ini malah pindah ke ruangan lain. Pas dia mau maju menghampiri boneka ini, dia notice bahwa dia gak sendirian yang tepat itu. Ya, gue mau lo perhatiin baik-baik perjalanan Mario disini. Uy, se escucha un ruido por allah. Ya no esta la... Ya no esta la... Quitamos la veladora por cuestiones de seguridad. Y pues, todo normal. Nadie me quiso acompañar. Tidak. Seperti yang lo liat ya, di pojok kanan atas ruangan itu ada kayak celah gitu. Kalau lo perhatiin celah-celah tersebut, lo bisa melihat ada semacam penampakan seorang wanita yang mirip atau bahkan sama dengan penampakan CCTV di awal tadi. Ketika gue besarin kontras dan brightnessnya, Beuh, bener dong. Disitu ternyata ada penampakan seorang wanita berambut panjang tipis mata putih besar melihat ke arah Mario. Mario langsung kabur dari tokonya dan mengunci tokonya. Alhasil, Mario menutup tokonya di keesokan harinya ya. Karena menurutnya kondisi tokonya ini sedang tidak kondusif. Sampai saat ini, belum ada update yang menarik gitu ya dari Mario Lara mengenai tokonya. Gue juga belum begitu tau mengenai apa yang akan dilakukan Mario Lara terhadap penampakan hantu yang ada di tokonya. Terus rencananya kedepannya menghadapi ini makhluk gimana? Nah, yang pasti nih ya kalau sekiranya ada update dari Mario Lara lagi, nanti akan gue ceritakan kembali dalam video cerita lengkap selanjutnya seperti ini. Buat gue, kisah Mario Lara dan penampakannya ini cukup menarik dan mengerikan. Apalagi penampakan hantunya ini nih. Beuh, menurut gue ini wujud penampakan di CCTV Mario Lara ini beneran serembat. Terus, bagaimana nih pendapat lo mengenai cerita Mario Lara? Apakah ini hanya sekedar gimmick supaya toko terserbanya menjadi lebih rame? Atau tokonya Mario Lara itu emang beneran dihantui sama makhluk ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kasih gue jempol ke atas kalau menikmai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel WNGSD dan tulis sekali lagi ya di kolom komentar ya. Sekiranya cerita hantu apalagi nih yang pengen ngedengerin dalam serba serbi misteri ini? Gue mungkin akan coba bahas, gue akan coba buat materinya, terus gue akan coba buat videonya. Makanya dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Oke? Subscribe channel EwingHD. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di cerita lengkap selanjutnya. Good night. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.